Ya selanjutnya inverter kita nyalakan. Kita lihat disini gelombang output dari inverter PSV seperti ini ya kawan-kawan. Sinusoidal dan ini sama persis dengan gelombang listrik PLN, listrik bulat balik. Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi di channel Sirudikreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara membedakan inverter PSV dan MSV ya. Ya jadi ini merupakan jawaban saya di video saya sebelumnya. Banyak kawan-kawan yang menanyakan tentang bagaimana cara membedakan inverter PSV dan MSV. Ya di kesempatan ini kita akan melihat ya perbedaan antara PSV dan MSV. Ya baik kita awalnya dari pengertian. Inverter itu maksudnya adalah suatu rangkaian atau perangkat elektronika daya yang bisa mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik balik-balik. Ya jadi disini harus kita pahami bahwa inverter itu adalah peralatan yang bisa mengkonversi ya dari listrik DC menjadi listrik AC. Dan ini sangat bermedah dengan konsep converter ya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan nanti di kesempatan yang lain tentang converter. Ya selanjutnya sumber-sumber listrik searah atau DC ya bisa kita dapatkan. Antara lain dari baterai, bisa juga dari aki baik yang kering maupun basah ya. Dan selanjutnya dari panel surya. Begitu kawan-kawan. Agar lebih memahami apa itu inverter, kita lihat blok diagram disini bahwa inverter itu adalah sebuah peralatan ya. Yang mana inputnya merupakan listrik DC ya. Kita sampaikan di awal tadi, listrik DC bisa kita peroleh dari baterai, aki maupun panel surya. Kemudian dikonversi atau dirubah menjadi listrik AC yang merupakan output dari inverteran. Ya jadi kalau kita lihat nanti menggunakan osiloskop, maka listrik AC atau listrik balik-balik itu akan seperti ini tampilannya kawan-kawan dalam bentuk gelombang sinus ya. Ada pun listrik DC, grafiknya kita lihat seperti ini kawan-kawan. Berupa garis lurus begini ya. Mudah-mudahan dengan blok diagram ini kita bisa lebih memahami bahwa inverter itu adalah alat yang mengkonversi dari listrik DC menjadi listrik AC. Baik kita lihat inverter PSW ya. Jadi PSW disini adalah merupakan singkatan dari Pure Sine Wave ya. Dimana gelombang output dari inverter PSW ini adalah merupakan gelombang sinus murni ya kawan-kawan. Dimana gelombangnya akan sama persis dengan gelombang listrik PLN. Dan jenis inverter ini adalah merupakan inverter terbaik yang bisa digunakan untuk semua jenis beban listrik. Namun disini jenis inverter PSW ini adalah jenis inverter yang tergolong mahal harganya. Selanjutnya jenis inverter MSW ini merupakan singkatan dari Modified Sine Wave. Jadi jenis inverter MSW ini adalah merupakan inverter yang mana gelombang outputnya itu dimodifikasi menyerupai gelombang sinus. Jadi dia tidak sinus ya kawan-kawan. Dan tidak bisa digunakan untuk semua jenis beban. Hanya jenis beban-beban tertentu saja yang bisa kita gunakan. Kita lihat disini gelombang output dari inverter MSW adalah seperti ini ya kawan-kawan. Ini seperti kotak B ini yang menyerupai gelombang sinus. Seperti ini tadi. Tapi pada dasarnya dia bukan sinus. Jadi ketika kita salah dalam menggunakan inverter ini. Maka efeknya adalah akan terjadi kerusakan pada peralatan listrik yang kita gunakan. Ya demikian kawan-kawan. Semoga bisa difahami. Dan untuk selanjutnya mari kita saksikan cara membedakan inverter yang real di lapangan. Ayo kita keman. Ya baik kan kawan disini sudah tersedia dua buah inverter dengan daya yang berbeda ya. Yang satunya 1000 Watt dan satunya lagi adalah 1600 Watt. Sekilas kita lihat kedua jenis inverter ini adalah sama. Dimana sama-sama memiliki terminal input ya. Polaritas positif dan negatif seperti ini. Begitu juga dengan terminal output. Yang mana outputnya adalah bahkan tegangan AC seperti pembahasan kita tadi. Dan juga terdiri dari tombol on-off. Demikian pula inverter yang satunya ini memiliki terminal yang sama. Yaitu terminal output dan tombol on-off. Jadi sekilas kita lihat sama. Namun sesungguhnya inverter ini berbeda. Ya jadi disini kita lihat inverter yang satu ini tertulis disini gelombang sinusoidal ya. Nah jadi ini adalah jenis inverter PSV kawan-kawan. Ada pun inverter yang satunya lagi tidak tertera gambar sinusoidal. Ini artinya inverter ini adalah jenis MSV. Ya sangat gampang kawan-kawan cara membedakannya antara inverter PSV dan MSE. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran langsung. Untuk melihat gelombang output dari masing-masing inverter disini kita menggunakan bahan-bahan. Di antaranya seperti ini ya ada aki. Kemudian ada kabel penghubung. Selanjutnya inverter. Kemudian disini kita menggunakan trafo ya. Yang nanti berfungsi untuk menurunkan tegangan output dari inverter. Kita turunkan menjadi 12V kawan-kawan. Tujuannya agar nanti bisa terbaca oleh ustalescope. Dan ini adalah merupakan kabel output dari inverter yang akan kita hubungkan nanti ke trafo. Dan keluaran trafo kita hubungkan ke ustalescope. Ya seperti ini kawan-kawan rangkaian pengukurannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan diagram rangkaian tadi. Kita hubungkan catu daya atau aki ya. Terhubung dengan inverter. Selanjutnya output dari inverter ini kita hubungkan ke colokan. Kemudian kita hubungkan dengan trafo. Ya seperti ini. Selanjutnya output dari trafo atau sisi sekunder dari trafo kita hubungkan ke protobot. Baik kita nyalakan ustalescopenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan channel 1 ya kawan-kawan. Dan tata cara penggunaan ustalescope saya sudah membuatkan juga tutorialnya di video sebelumnya. Bagi kawan-kawan yang ingin mempelajarinya bisa melihat playlist dari channel ini. Baik selanjutnya kita hubungkan ustalescopenya ke output dari trafo. Ya selanjutnya inverter kita nyalakan. Kita lihat di sini gelombang output dari inverter PSW. Seperti ini ya kawan-kawan sinusoidal. Dan ini sama persis dengan gelombang listrik PLN. Listrik mulai kebalik. Baik selanjutnya kita akan melihat inverter kedua. Yaitu inverter MSW dengan diagram rangkaian yang sama seperti tadi. Kita lihat di sini ustalescopenya masih 0. Belum membaca output dari inverter. Kita on-kan. Kita lihat di sini gelombang output dari inverter MSW. Seperti ini ya kawan-kawan. Gelombang kotak seperti itu. Dia tidak sinusoidal. Tapi hanya menyelupai saja. Jadi dengan video ini mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli inverter. Bahwa ternyata inverter yang beredar di pasaran itu tidak sama ya kawan-kawan. Oke demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.